Cuacanya sudah mulai tidak menentu, selera lidah pun juga begitu. Eh, siapa bilang lelapan nggak cocok sama nugget? Emangnya sama nugget anak kecil? Kalau yang satu ini cuma untuk yang dewasa-dewasa saja. Ini cara aku menikmati nugget. Yang digoreng-gari, dimakan dengan nasi putih, ditambahkan sambal dan lalap seperti ini. Kebayangkan perpaduan nasi, sambal, lalapan, sama nugget. Bakal nikmatin sambal tempong dan nuggetnya wajib pakai yang ini. Kanzler Nugget Spicy, soalnya ini nugget tempong baru yang ada pedas-pedasnya. Biar pedasnya lebih nampol, yuk kita buatkan sambal tempong. Rasi yang sudah aku bakar, tambahkan cabai merah besar dan cabai rawit. Tambahkan garam dan penyedah tumbuk sampai halus. Untuk cabai, sesuaikan selera. Ini sengaja cabainya aku kasih yang banyak, biar pedasnya makter, teman-teman. Kemudian tambahkan tomat merah. Kita ulek lagi, kemudian keceretin jeruk limau. Beh, 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 beh. Sudah badan ngiler, kan? Kemudian kita goreng nugget cancer yang varian spicy sampai kecoklatan. Setelah warna kecoklatan, kita angkat. Waktunya kita plating. Bawanya aku udah ngiler, bu. Ya sabar, mau santap sampai habis. Ini saatnya orang dewasa menikmati nasi nugget tempong yang pedas yang endul. Wesh, mantap. Makin digigit, makin berasa crispy. Berdaging dan pedasnya bikin nagih. Ini nih, yang warna oranye dan putihnya. Itu ada ekstra potongan dagingnya yang bikin makin gurih. Bismillah. Apalagi dicocol sambal pakai nasi dengan lalapan seperti ini. Beh, 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 beh. Podesnya makin nampol. Semakin dimakan, semakin swagger nempongnya. Ini selera baru, teman-teman. Nasi sambal tempong dipadukan sama nugget spicy. Dijamin nggak bisa move on. Terima kasih telah menonton. Daripada kalian padangiler, buruan dirikuk resep ini. Naget sambal tempong. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.